Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Agar kami tambah semangat, terima kasih Halo, Assalamualaikum anak-anak Hari ini kita mau belajar tentang Mengenal beberapa uang Nah, sebelum masuk ke materi Dilihat dulu, ini uang berapa? Coba bisa disebutkan ya Oke, ini adalah uang seribu Dan sebelahnya disini ada uang sepuluh ribu Sebelahnya lagi ada dua puluh ribu Lima ribu dan dua ribu Oke, materi yang pertama Dilihat disini ada uang koin yaitu dua ratus rupiah Nilai uangnya ditulis dengan tulisan R besar, P kecil, kemudian dua, nol, 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 atau dibaca dengan dua ratus rupiah Yang kedua ada uang lima ratus rupiah Nilai uangnya ditulis dengan RP500,00 dibaca lima ratus rupiah Berikutnya disini ada uang seribunan Nah, kita tahu kan kalau uang seribu itu ada dua jenis Yang pertama bentuknya koin Kalau bahasa jawanya itu uang ting-ting atau uang kericik ya Kemudian ada uang yang berbentuk kertas seperti ini Nah, nilai uang tersebut ditulis RP100,00 dibaca seribu rupiah Berikutnya disini Bu Iza ada uang dua ribu Dilihat uang dua ribu itu seperti ini ya Nilai uangnya ditulis dengan RP200,00 dibaca dua ribu rupiah Uang berikutnya disini ada uang lima ribu Dilihat dulu bentuk uangnya Ini seperti uang yang kalian bawa dulu kalau berangkat sekolah ya Buat uang saku Cara menulisnya bisa dilihat ada RP500,00 dibaca lima ribu rupiah Berikutnya ada uang sepuluh ribu Dilihat ini sepuluh ribu Seperti ini uangnya Nilai uangnya ditulis dengan RP10,00 Berikutnya ada satu dua tiga koma nol nol dibaca sepuluh ribu rupiah Nah, uang terakhir yang akan Bu Iza jelaskan yaitu uang dua puluh ribu Ini bisa dilihat uang dua puluh ribu itu bentuknya seperti ini Kalian bisa nulis nilai uangnya ditulis dengan RP20,000,00 dibaca dua puluh ribu rupiah Nah, berikutnya kita akan belajar tentang mengenal nilai kelompok pecahan uang Jadi di sini kita akan belajar kalau misal ada uang dua ribu Kemudian ditambah dengan lima ribu Itu cara membacanya bagaimana Yang pertama, ada uang seribu kertas ditambah dengan lima ratus koin Maka bisa ditulis dengan seribu rupiah ditambah lima ratus rupiah Sama dengan seribu lima ratus rupiah Dibaca seribu lima ratus rupiah Berikutnya, ada uang dua ribu bersebelahan dengan uang lima ribu Maka bisa ditulis dua ribu rupiah ditambah lima ribu rupiah Maka berapa? Kalau kamu punya uang dua ribu ditambah lima ribu Maka jadinya uangnya tujuh ribu rupiah Tujuh ribu itu ditulis dengan RP7.000,00 Nah, uang berikutnya di sini ada tiga jenis uang ini Yang pertama ada uang sepuluh ribu, dua ribu, dan lima ratus Nah, maka ditulis sepuluh ribu rupiah ditambah dua ribu rupiah Ditambah lima ratus rupiah Coba dibayangkan, kamu punya uang sepuluh ribu Ditambah dua ribu Ditambah lagi lima ratus Maka total uang kamu semuanya ada dua belas ribu lima ratus rupiah Nah, cara menulisnya RP12.500,00 Yang terakhir di sini ada uang lima ribu Kemudian ada dua ribu, dan ada dua ratus uangnya Nah, sekarang dihitung lima ribu Ditambah dua ribu Ditambah dua ratus Totalnya uang kamu ada tujuh ribu dua ratus rupiah Cara menulisnya RP7.200,00 Dibaca tujuh ribu dua ratus rupiah Nah, demikian materi hari ini ya anak-anak Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan punza Jangan lupa untuk selalu semangat dan jaga kesehatan ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa